Bagus, bagus. Tuan tua tertawa beberapa kali dan memandang Ningki dengan ekspresi puas. He Song menyeringai sambil mengamati kerumunan, pil terobosan ke pompong itu bagus, tapi pil tempur langka milikku juga tidak buruk. Pil tempur langka. Saya tidak mengira taruhan dari pertarungan alkimia ini adalah dua pil obat terkenal. Perjalanan ini sangat berharga. Semua orang terkejut. Namun, mereka sudah dikejutkan oleh cocon bereaktraf pil. Sekarang setelah mereka mendengar tentang rare combat pil, reaksi mereka tidak sebesar itu. He Song mendengus dalam hatinya. Pil tempur langka, hem, memang bisa bersaing dengan pil terobosan ke pompongku. Ningki berkata setelah berpikir beberapa lama. Selagi dia berpikir, dia sebenarnya memasuki mall pembantaian naga untuk mencari informasi tentang pil tempur langka. Ketika dia mengetahui bahwa pil ini dapat membantu mengubah energi pertarungan dan memadatkan energi pertarungan, dia memutuskan untuk memenangkan resepnya. Menyempurnakan pil tempur langka memerlukan teknik alkimia tingkat ketiga, yang sangat cocok untuk Ningki. Karena kedua belah pihak tidak keberatan dengan resepnya, maka saya akan menjelaskan aturan pertarungan alkimia ini. Qin Jinghe berjalan ke tengah panggung dan berkata, Pertempuran alkimia kali ini adalah kompetisi kecepatan pemurnian dan tingkat keberhasilan pil pembangkit roh kelas menengah kelas kuning. Masing-masing dari Anda dapat memperoleh seribu set pil pembangkit roh, dan siapapun yang menyempurnakan pil pembangkit roh paling banyak dalam waktu terpendek jumlah waktu akan menjadi pemenang. Selama waktu ini, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan panggung. Tidak ada orang luar yang boleh ikut campur. Jangan berkelahi. Tidak ada kata-kata yang mengganggu. Apakah kamu mengerti? Ningki mengangguk, dimengerti. Duan Linsu mengangguk sedikit dan melirik Ningki. Bibirnya membentuk senyuman menghina. Dia telah ada selama lebih dari 20 tahun dan telah menyempurnakan tidak kurang dari puluhan ribu pil budidaya spiritual. Dia sudah terbiasa dengan prosesnya dan tingkat keberhasilannya mencapai 20%. Bahkan di 100 sekte ramuan, hanya ada sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal menyempurnakan pil pembangkit roh. Menurutnya, Ningki bahkan tidak berhak membawa sepatunya. Pada saat ini, seseorang memindahkan banyak ramuan spiritual ke atas panggung, menumpuknya menjadi dua gunung kecil. Oh benar, 30% dari pil budidaya spiritual akan diberikan kepada Anda dan 70% kepada kami karena kami akan menyediakan ramuan spiritual. Kata Kinjinge sambil tersenyum bangga. Rubah tua yang licik. Ningki tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Duan Linsu sedikit tidak senang, tapi pertarungan alkimia lebih penting saat ini. Dia bisa membiarkan tuannya bernegosiasi dengan pihak lain. Dari seribu set ramuan roh, dia bisa menghasilkan setidaknya 200 pil budidaya roh tingkat kuning tingkat menengah. Tidak ada yang bisa menerima bahwa 140 pil akan diambil tanpa alasan. Ningki dan Duan Linsu duduk di bantal yang telah disiapkan sebelumnya. Ketidak kekalan hijau tersenyum. Biarkan pertarungan pil dimulai. Duan Linsu segera mengambil ramuan spiritual di sampingnya, dan nyala api hijau pucat muncul dari telapak tangannya. Api Senja Giok. Ini adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-106 dalam daftar api surgawi. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari 100 sekte ramuan, api surgawiku hanya berada di peringkat ke-397 dalam daftar api surgawi. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Saya bahkan tidak bisa membuat pil dengan kualitas yang sedikit lebih tinggi. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Seorang alkemis menghela nafas. Saudaraku, api surgawi macam apa api Senja Giok ini? Legenda mengatakan bahwa di ujung selatan, ada sekelompok binatang iblis peringkat 5, Jadedas. Mereka tampak seperti serigala tetapi memiliki kepala naga. Jadedas king bahkan memiliki sepasang sayap dan memiliki garis keturunan dari ras naga. Di ekor mereka, ada api surgawi berwarna hijau. Ini sangat kuat dan disebut api Senja Giok. Untuk menyempurnakan api surgawi ini untuk Anda gunakan sendiri, Anda hanya dapat memurnikannya ketika Senja Giok masih hidup. Jika tidak, Anda dapat memurnikannya ketika Senja Giok masih hidup. Setelah mati, apinya akan padam. Saat ini, ramuan telah terbentuk di atas telapak tangan Duan Linsu. Sekitar setengah jam kemudian, aroma eksotis memenuhi udara. Pil budidaya roh tingkat kuning tingkat menengah berhasil dibuat. Begitu cepat, dia bisa menyempurnakan pil budidaya roh tingkat kuning tingkat menengah dalam waktu setengah jam. Jika itu aku, aku mungkin tidak akan bisa melakukannya dalam beberapa hari. Dia sudah menguasai api surgawi. Seperti yang diharapkan dari murid dari seratus sekter ramuan. Keterampilan alkimianya memang jauh lebih baik daripada kita. Ini adalah kesempatan langka, saya harus mengamatinya dengan cermat. Eh, kenapa Grandmaster Ning belum mulai? Semua orang menoleh untuk melihat Ningki. Ningki masih duduk di tempat semula dan belum memulai. Duan Linsu memandang Ningki dan menunjukkan senyuman mengejek. Dia ingin mengejeknya sedikit, tapi dia tiba-tiba teringat aturan yang baru saja disebutkan Kin Jingye, jadi dia tutup mulut. Pil budidaya roh tingkat kuning kelas menengah dalam waktu setengah jam, dan dia masih sangat bangga. Sepertinya kecepatan ini dianggap cukup cepat di mata mereka. Ningki memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit dan mulai meramu pil. Kecepatannya 10 pil dalam waktu setengah jam, 10 kali lebih cepat dari kecepatan Duan Linsu. Namun, dengan banyaknya orang yang menonton, dia tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan kartu asnya. Oleh karena itu, dia mengontrol kecepatannya menjadi dua pil dalam waktu setengah jam. Meskipun kecepatan ini sangat cepat, namun tidak mengejutkan. Grandmaster Ning sudah mulai. Dia berhasil. Kecepatan ini sangat cepat. Dia dua kali lebih cepat dari Grandmaster Duan. Setelah setengah jam, Ningki berhasil menyempurnakan dua pil budidaya roh tingkat kuning kelas menengah. Ekspresi Hesong tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ketidakkekalan hijau dan dua mata lainnya bersinar karena terkejut. Di mata mereka, kecepatan Duan Linsu sudah dianggap di atas rata-rata. Bahkan kecepatan mereka hanya sebanding dengan kecepatan Ningki saat ini. Bagaimana bajingan ini bisa begitu kuat? Namung Yuer memandang Ningki dengan kebencian di matanya. Dia ingin membunuhnya dengan tatapannya. Setelah Duan Linsu berhasil meramu pil budidaya roh kedua, dia sedikit bangga pada dirinya sendiri. Sepertinya dia dalam kondisi baik hari ini. Dia berhasil memurnikan dua pil berturut-turut. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tatapan semua orang agak aneh. Mereka semua melihat ke arah Ningki. Apakah orang yang tidak lazim ini takut dia tidak bisa memperbaikinya? Duan Linsu berpikir dengan nada mengejek di dalam hatinya. Dia menoleh dan matanya tiba-tiba melebar. Ini karena ada dua pil budidaya roh di piring perak di depan Ningki. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas belum mulai menyempurnakannya sekarang. Mungkinkah aku salah melihatnya tadi? Huff! Anak ini beruntung. Duan Linsu segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memurnikan pil, bersiap untuk mengalahkan Ningki dalam satu gerakan. Waktu berlalu menit dan detik. Ada semakin banyak pil di piring perak di depan Ningki, tapi Duan Linsu terus-menerus gagal. Masih ada dua pil budidaya roh yang menyedihkan di depannya. Lebih dari sepuluh pil, dan dia masih belum gagal. Hesong memandang Ningki dengan tidak percaya. Di saat yang sama, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Kalau terus begini, Duan Linsu pasti akan kalah dalam pertarungan alkimia ini. Ekspresinya menjadi semakin buruk. Jika dia kehilangan resep pil pertempuran khusus, dia pasti akan dihukum oleh sekte tersebut. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa merinding. Nona, kamu benar-benar tidak salah menilai dia. Bibi Mei tersenyum. Wajah Luliwu menunjukkan sedikit senyuman acuh tak acuh. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Tuan Mudaning akan menang. Tong Yingkong sangat senang. Aku khawatir seratus sekte ramuan akan kalah dalam pertarungan alkimia ini. 92. Mo Wen Tian melihat teknik Ningki dan berkata kepada ketidakkekalan hijau dan Qin Jingye, apakah kamu memperhatikan? Di bawah kendalinya, api mistiknya seperti bagian dari tubuhnya. Tidak masalah apakah itu lebih atau kurang. Aku belum saya belum pernah melihat banyak orang dengan tingkat kendali seperti ini. Saya khawatir kita bertiga tidak bisa membandingkannya, bukan? Qin Jingye mengangguk. Tabu terbesar dalam alkimia adalah api mistik yang tidak stabil. Ini akan mengakibatkan kegagalan. Ketidakkekalan hijau menghela nafas. Aku ingin tahu siapa gurunya. Jika dia menjadi muridku, tidak akan lama lagi balai seratus ramuan akan memiliki Grandmaster Alkimia lainnya. Pantas saja kakak keempat begitu murah hati. Keterampilan alkimianya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid dari klan seratus ramuan. Naga Qin Utara tersenyum. D-King mengangguk. Jika bukan karena keterampilan alkimia saudara keempat, dia tidak akan menjual begitu banyak pil budidaya spiritual kepada kita. Duan Muhenian berkata, Aku tahu kakak keempat bukanlah orang biasa. Setelah pertempuran ini, dia akan mendapatkan resep pil pertempuran mistik. Di masa depan, tidak akan sulit bagi balai seratus ramuan untuk memiliki Grandmaster Alkimia lainnya. Duan Linsu akhirnya berhasil menyempurnakan pil budidaya spiritual tingkat kuning tingkat menengah. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melirik ningki. Dengan pandangan ini, matanya tidak bisa meninggalkan piring perak di depan ningki. Ada lebih dari 30 pil budidaya spiritual yang tersusun rapi di atasnya. Tidak mungkin, dia curang. Dia pasti curang. Duan Linsu bergumam pada dirinya sendiri, lalu menatap He Song untuk meminta bantuan. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, reputasinya akan hancur. He Song juga bingung dan memikirkan solusinya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli padanya? Melihat He Song tidak memandangnya, Duan Linsu berdiri. Pada saat ini, sebagai tuan rumah pertempuran, Kin Jingi muncul di depan Duan Linsu dalam sekejap. Dia tersenyum padanya. Apakah kamu akan mengaku kalah? Duan Linsu tampak berkonflik. Setelah beberapa saat, dia duduk kembali dan membenamkan dirinya dalam latihan. Pil battle ini berlangsung selama 20 hari penuh. Semua ahli alkimia yang hadir memandang ningki dengan tergila-gila. Hingga saat ini, ningki tidak pernah gagal sekalipun. Ada hampir 10 piring pil budidaya spiritual di depannya, dan setiap piring dapat menampung 100 pil budidaya spiritual. Ketika ningki selesai menyempurnakan set terakhir rumput roh, dia telah mengumpulkan total 1000 pil pembangkit roh di depannya, tidak lebih dan tidak kurang. Adapun Duan Linsu, karena tekanan yang sangat besar, dia terus gagal. Tidak ada satupun piring perak di depannya yang terisi. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Ketidakkekalan hijau tersenyum tipis dan sampai ke tengah platform tinggi. Dia pertama-tama memeriksa pil pembangkit roh ningki dan kemudian berkata dengan keras, ningki memurnikan 1000 pil pembangkit roh kelas menengah tingkat kuning. Hasil. Tiba-tiba terjadi keributan. Kebanyakan orang memberi selamat kepada ningki dengan senyuman di wajah mereka. Ningki mengucapkan terima kasih satu per satu. Dia telah melakukan pemurnian selama lebih dari 20 hari tanpa tidur atau istirahat, tetapi tidak ada sedikitpun kelelahan di wajahnya, yang membuat semua orang semakin mengaguminya. Setelah itu, Mo Wen Tian berjalan di depan Duan Linsu dan memeriksa piring perak sebelum berkata, Duan Linsu telah meramu 83 pil budidaya spiritual tingkat menengah tingkat kuning. Semua orang diam. Tatapan sombong yang tak terhitung jumlahnya menyapu Duan Linsu, membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Dia merasa sangat terhina. Wah, kenapa dia tidak gagal sekalipun? Benar sekali, dia pasti memiliki harta alkimia langka yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Kalau tidak, itu mustahil. Mungkinkah itu api mistiknya? Duan Linsu bergumam pada dirinya sendiri. Kin Jingye tersenyum tipis, Ningki memenangkan pertarungan alkimia ini. Selamat, Tuan Ning. Selamat, Tuan Ning. Tuan Ning, kapan Anda ada waktu luang? Saya memiliki pertanyaan tentang alkimia yang ingin saya konsultasikan dengan Anda. Tuan Ning, saya tidak tahu apakah Anda menerima murid. Saya pekerja keras dan bisa melakukan apa saja. Tong Yingkong dan Tong Yingwei menerobos kerumunan dan mendekati Ningki. Tuan muda Ning, selamat. Tong Yingkong berkata dengan malu-malu. Tong Yingwei lebih berani darinya dan langsung menarik lengan Ningki. Kakak Ning, bagus sekali. Kamu menang. Ningki tersenyum pada mereka berdua. Tidak, tidak, dia curang. Duan Linsu tiba-tiba berteriak. Semua orang memandang Duan Linsu yang gila, merasa kasihan. Sebelum Ningki muncul, dia masih merupakan putra surga yang bangga dan ahli alkimia yang terkenal. Di Aula Seratus Ramuan, ia memiliki status tertinggi kecuali ketidak kekalan hijau. Tapi sekarang dia kalah dari Ningki dalam pertarungan alkimia. Diperkirakan dia tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di Kekaisaran Kintang di masa depan. Dia juga harus kehilangan formula dari Rare Fighting Pill. Seratus Sekte Ramuan tidak akan memperlakukannya dengan baik. Duan Linsu, kamu bersedia mengaku kalah. Beri aku formula pill pertarungan langka. Ningki tersenyum. Kamu curang. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan tingkat keberhasilan 100%? Saya tidak akan memberi Anda formula pill pertarungan langka. Duan Linsu menatap Ningki dengan dingin. Ningki mengabaikannya dan menatap langsung ke arah Green Impermanence dan dua lainnya. Senior, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Teman muda, jangan khawatir. Kinjingnya tersenyum tipis, lalu berjalan ke depan Duan Linsu dan berkata, kamu bersedia mengaku kalah. Serahkan formulanya. Meskipun dia mengatakannya pada Duan Linsu, matanya menatap He Song. Jelas sekali bahwa Duan Linsu tidak memiliki formula pill pertarungan langka. Orang yang mempunyai rumus itu pastilah tuannya, He Song. Wajah He Song pucat pasti. Pada saat ini, ketidak kekalan hijau juga berjalan ke sisinya dan berbisik, kakak senior He, meskipun formulanya sangat berharga, reputasi sekte lebih penting. Hef, apa aku bilang aku tidak akan memberikannya padamu. He Song mendengus dingin. Dengan jabat tangannya, sebuah batu biok hijau zamrut terbang di udara menuju Ningki. Ningki dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan dari jade slip begitu besar hingga dia kehilangan lebih dari 100 HP. Ningki tersenyum, dan api karma naga pemakan langsung muncul di tangannya. Dia menyempurnakan jade slip, dan kemudian resep pil muncul di benaknya. Itu adalah resep pil pertarungan eksotis. Ketika dia tidak yakin apakah itu benar atau tidak, perintah sistem berbunyi, ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mempelajari metode pemurnian pil pertarungan langkah. Ningki tersenyum bahagia dan berkata, terima kasih banyak. He Song memandang Ningki dengan wajah dingin, kamu sangat baik. Lalu dia berkata kepada Duan Lin Su, kembalilah ke sekte bersamaku. Menguasai. Wajah Duan Lin Su menunjukkan sedikit ketakutan. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? He Song berkata dengan dingin. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Duan Lin Su ragu-ragu sejenak dan menutupi wajahnya lalu mengikuti. Ketidakkekalan hijau menyaksikan mereka pergi. Ketika dia tidak bisa melihat mereka berdua, dia memandang Ningki sambil tersenyum, teman muda, keterampilan alkimia Anda benar-benar membuka mata kami bertiga. Bahkan jika saya melakukannya sendiri, saya tidak akan mendapatkan penghargaan setinggi itu. Tingkat keberhasilan. Bolehkah saya tahu siapa master Anda? Bisakah Anda memperkenalkan saya? Ningki berkata sambil tersenyum, tuanku adalah seekor bangol liar dan keberadaannya tidak dapat diprediksi. Saya tidak tahu kapan saya akan bertemu dengannya lagi, tetapi ketika saya melihatnya, saya pasti akan menyampaikan kata-kata senior green. Tuanmu pastilah tuan dari dunia lain. Ketidakkekalan hijau dipuji dari lubuk hatinya. Sejak Duan Linsu pergi, 30 persen pil budidaya rohnya akan menjadi milikmu, teman muda. Bersama dengan 30 persen milikmu, totalnya akan menjadi 325 pil. Teman muda, simpanlah dengan baik. Qin Jing tersenyum. 93. Tuan-tuan Ning menatapnya sambil tersenyum, kepuasan di matanya tidak tersamar. Kepala keluarga lainnya semuanya cemburu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani memandang rendah istana juara Markis. Tuan-tua, pil budidaya roh ini adalah hadiah dari saya untuk Anda. Ningki menyerahkan pil itu. Tuan-tuan Ning tidak bertindak sok. Setelah menerimanya, dia berseri-seri dengan gembira dan berkata, Bagus, anak baik. Matanya menyapu Cao Dinglong, dan dia tidak menyembunyikan rasa bangganya. Cao Dinglong sangat marah sampai janggutnya menggulung, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada lebih dari 30 orang dari istana juara Markis. Di antara mereka, vaksin Ning Hong Tian memiliki ekspresi jelek, tetapi yang lain, terutama generasi muda, sangat gembira. Lebih dari 300 pil budidaya roh tingkat kuning kelas menengah. Sekalipun mereka hanya bisa mendapat 10, itu tetap merupakan kekayaan besar. Pandangan mereka terhadap Ningki berubah dari ketidakpedulian menjadi rasa ingin tahu dan ketakutan. Mereka tidak menyangka bajingan itu telah berkembang hingga ke titik di mana dia bahkan bisa mengalahkan Grandmaster Alkimia dari 100 sekte ramuan. Dia mungkin adalah Grandmaster Alkimia terkuat di Kekaisaran Kintang, selain 3 Grandmaster. Ketika mereka mengira Ningki masih memiliki pil pertarungan unik dan pil pemecah ke pompong, tatapan mereka menjadi semakin tajam. Ningki adalah murid kediaman Markis, jadi mereka seharusnya bisa membelinya terlebih dahulu dan mendapatkan diskon, bukan? Ningki melirik ke arah Namong Yuer dan menemukan bahwa dia juga sedang menatapnya dengan ekspresi dingin. Bibir Ningki tidak bisa menahan senyum. Di mata Namong Yuer, senyuman ini sangat mengejek. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya. Kemudian, tatapannya menyapu Ninghong Tian dan yang lainnya. Ekspresi Ninghong Tian dingin dan tidak memandangnya. Ninghong Hai dan yang lainnya menghindari tatapan Ningki, tetapi ketika mereka bertemu dengan tatapan Ningki, mereka tersenyum kecut. Ketika Ningki dan Ninghong saling memandang, mereka melihat tatapan Ningki ramah dan mengangguk. Semuanya, masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku permisi dulu. Ningki menangkupkan tangannya ke arah kerumunan, lalu memanggil Duan Muhenian dan yang lainnya untuk kembali ke kediaman untuk pertemuan kecil. Istana Seorang pria parubaya dengan tinggi sembilan kaki dan tampak kuat, seolah-olah ada kekuatan ledakan di tubuhnya, sedang duduk di singgah sana naga di ruang kerja. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang. Ada bekas kerutan di sudut matanya. Dapat dilihat bahwa dia pastilah seorang pria yang sangat tampan ketika dia masih muda. Orang ini adalah kaisar Kekaisaran Kintang saat ini, orang terkuat di Kekaisaran Kintang, Kaisar Bintang 6. Qin Zheng Di sampingnya, Kasim Agung Lintian membungku sedikit dan berkata dengan suara rendah, Ningki menang. Mata Qin Zheng bersinar dengan sedikit keterkejutan, lalu senyuman muncul di wajahnya, menarik. Bahkan Duan Linsu dari 100 sekte herbal bukanlah lawannya. Aku khawatir dia adalah bibit yang bagus untuk menjadi Grandmaster Alkimia. Pergilah ke kediamannya dan memintanya masuk istana. Aku ingin menemuinya. Cahaya aneh melintas di mata Lintian saat dia sedikit mengangguk, iya. Rumah Ningki Hai Dafu sedang minum dengan gembira bersama Duan Muhenian dan yang lainnya sementara Nyonya Zuo menyajikan makanan UR kecil dan Zuo linger dengan sumpitnya sambil mengawasi Ningki. Ketika cangkir anggur di depannya kosong, Nyonya Zuo dengan anggun menghampirinya dan mengisi ulang cangkirnya. Tuan ketiga Ning juga sedang duduk di meja, mengobrol dengan bibi Mei. Tong Yingwei, dibawa instruksi ibunya, bersulang untuk Ningki dari waktu ke waktu, dan terus-menerus memanggil kakak Ning, kakak Ning, kakak Ning. Tong Yingkong diam-diam merasa cemas, tapi dia tidak bisa minum, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tong Guan menyaksikan adegan ini sambil tersenyum dan menghela nafas. Keponakan Ning, bahkan seluruh kediaman juara Markis tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Mendengar ini, Nagakin Utara tertawa, ya, siapa di ibu kota yang tidak ingin memasuki pintu ini sekarang? Untungnya, saya bersumpah bersaudara dengan kakak keempat. Kalau tidak, meskipun aku ingin bertemu kakak keempat, aku harus dengan patuh menyerahkan kartu kunjunganku dan menunggu bantuan kakak keempat. Hahaha, kakak kedua, kamu pasti bercanda. Kamu begitu besar dan kekar, kenapa aku harus menyukaimu? Ningki tertawa terbahak-bahak. Semua orang juga terhibur dengan kata-kata keduanya. Luliu tersenyum kecil, Ningki, balai seratus ramuan akan mengambil pil petarung bermutasi dan pil pemecah ke pompong batch pertamamu. Apakah kamu keberatan? Ningki tersenyum, Nona Luliu menjagaku jadi tentu saja tidak ada masalah. Namun, aku tidak punya resep untuk pil pemecah ke pompong. Saya dapat meminum pil pertarungan bermutasi, tetapi Anda harus menyediakan ramuan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Luliu terkejut, kamu tidak punya resep pil pemecah ke pompong. Ningki menganggup, ya, saya tidak memilikinya untuk saat ini, tapi saya tidak yakin di masa depan. Setelah hening beberapa saat, Tuan Ketiga Ning adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak, sedikit kekaguman di matanya saat dia memandang Ningki. Saudara keempat, kamu mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Jika Duan Linsu dan yang lainnya mengetahui hal ini, bukankah mereka akan muntah darah dan mati? Nagakin Utara tertawa. Tidak sampai muntah darah, tapi aku mungkin akan marah selama beberapa tahun. Ningki tertawa terbahak-bahak, tidak menyembunyikan ekspresi senang di wajahnya. Luliu menghela nafas, bagaimana jika kamu kalah? Bahkan jika ayahku ada di sini, jika kamu tidak dapat membuat resepnya, kamu pasti akan dibawa ke seratus sekter ramuan. Ningki tersenyum tipis, karena aku tidak akan kalah. Rasa percaya diri yang kuat terpancar dari tubuhnya, membuat semua orang merasa seolah-olah orang yang duduk di depan mereka bukanlah Dado Si Bintang Tiga, melainkan Do Huang. Kepercayaan diri seperti itu membuat Luliu merasa rendah diri. Namun kenyataan juga membuktikan bahwa keterampilan alkimia Ningki jauh lebih kuat daripada keterampilan Duan Linsu. Luliu bahkan curiga Ningki tidak jauh dari menjadi Alchemy Grandmaster. Kenyataannya, Ningki adalah seorang Alchemy Grandmaster, tapi dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Orang luar mempunyai prasangka bahwa dia hanyalah seorang Alchemy Grandmaster. Bahkan Lu Wuchang dan dua orang lainnya tidak berpikir ke arah ini. Selain itu, Ningki belum pernah memurnikan jadi tidak ada yang menyadari hal ini. Tuan Muda, ada seorang Kasim di depan pintu. Zau'er segera berlari masuk dan melapor kepadanya. Orang Kasim, Ningki berdiri dan semua orang berjalan ke pintu bersama-sama. Mereka melihat Lintian bersama beberapa Kasim Muda, tersenyum pada mereka. Saat tatapannya menyapu Luliu, dia bahkan sedikit mengangguk. Ningki, terima dekritnya. Lintian berkata dengan suara yang jelas. Semua orang membungkuk sedikit. Atas kehendak surga, Kaisar memanggil Ningki untuk memasuki istana untuk menemui Kaisar. Dekrit kekaisaran sangat singkat. Setelah Lintian selesai membacanya, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Grandmaster Ning, selamat. Tidak banyak anak muda yang bisa bertemu dengan yang mulia. Saya bisa menghitungnya dengan satu tangan. Sepertinya pencapaian Anda di masa depan tidak akan kalah dengan champion Markis. Juara Markis, jika bukan karena tuan tua, dengan kecerdasan dan bakatnya, bagaimana dia bisa menjadi seorang Markis? Ningki tersenyum, tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Ninghong Tian. Semua orang tahu bahwa hubungan antara Ninghong Tian dan Ningki seperti api dan air, jadi mereka tersenyum. Jika Ningki mengatakan ini di masa lalu, mungkin ada orang yang akan mengejeknya. Tapi sekarang, itu sudah menjadi ramalan. Jika mereka benar-benar diperhitungkan, pengaruh Ningki mungkin telah melampaui pengaruh sang juara Markis, Ninghong Tian. Lintian tersenyum, seperti kata pepatah, murid melampaui tuannya. Emas akan selalu bersinar. Kasim Lin terlalu baik. Ningki tersenyum. 94. Ini adalah pertama kalinya Ningki memasuki istana. Namun, dia tampak sangat acuh-ta'acuh, menyebabkan Lintian, yang diam-diam mengamatinya, mengangguk setuju. Para Kasim dan pelayan istana yang mereka lewati sepanjang jalan membungkuk hormat kepada Lintian. Pada saat yang sama, mereka dengan penasaran melirik ke arah Ningki, bertanya-tanya dia berasal dari murid keluarga mana yang bisa berjalan bersama Kasim Lin. Ketika mereka hendak mencapai ruang kerja Kaisar, Lintian tiba-tiba berkata, Tuan Ning, kapan Anda akan mulai menyempurnakan pil pertarungan aneh? Bisakah Anda meninggalkan beberapa untuk saya? Ningki tersenyum. Ketika rumput roh Nona Luliu tiba, saya akan mulai memurnikannya. Saya akan meninggalkan 10% untuk Kasim Lin. Mata Lintian yang menyipit bersinar dengan sedikit kegembiraan. Semakin dia memandang Ningki, semakin dia menyukainya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya harus merepotkan Grandmaster Ning. Grandmaster Ning, silakan lewat sini. Yang mulia sedang menunggu Anda di ruang kerja. Dua penjaga di puncak kelas Do Wang berdiri di pintu ruang belajar. Tatapan mereka tajam. Meskipun mereka mengetahui identitas Ningki, mereka tetap melakukan pemeriksaan rutin terhadap Ningki untuk melihat apakah dia membawa senjata. Setelah itu, mereka mengizinkan Ningki masuk ruang belajar. Qin Zheng sedang duduk di kursi naga dengan kepala menunduk sambil menulis sesuatu. Melihat Ningki masuk, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum sambil bertanya, Ningki. Ningki setengah berlutut, subjek Anda Ningki menyapa yang mulia. Dia adalah seorang baron daerah ketika dia menjadi bawahan kaisar. Melihat Ningki tidak bersikap seperti seorang ahli alkimia, Qin Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit, tolong bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Ningki berdiri. Qin Zheng berjalan ke arah Ningki dan mengukurnya. Ningki memandang Qin Zheng dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Kedua belah pihak saling mengukur. Kaisar Kekaisaran Kintang, Qin Zheng. Nilai, Kaisar Do Huang Bintang 6. Seni bela diri, seni ilahi delapan kehancuran, kelas atas bumi. Seni bela diri, tinju penakluk kaisar, kelas atas bumi, langkah labirin surga, kelas bawah bumi, tinju pemecah surga, jari roh gelap. Oin kesehatan, 120 ribu. Qin Zheng adalah kultifator terkuat yang pernah dilihat Ningki. Sejauh yang dia tahu, dia juga ahli terkuat di Kekaisaran Kintang. Pada saat ini, Ningki merasa dia tidak terduga. Kamu tidak takut padaku. Qin Zheng tersenyum. Ningki tersenyum dan berkata, Kaisar tidak akan menyakitiku, jadi aku tidak takut pada Kaisar, tapi aku menghormati Kaisar. Qin Zheng tertawa terbahak-bahak, memang, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, tapi aku juga akan menempatkanmu pada posisi penting. Kali ini, kamu mengalahkan Duan Linsu dari 100 Sekte Herbal dalam pertarungan alkimia dan memenangkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Anda telah mendapatkan banyak muka untuk saya, dan juga memberitahu orang lain bahwa para alkemis dari Kekaisaran Kintang saya tidak lebih lemah dari 100 Sekte Herbal. Jadi, menurut Anda bagaimana saya harus memberi hadiah kepada Anda? Ningki berkata, Jika yang mulia ingin menganugerahkan subjek ini, subjek ini berharap memiliki gelar yang lebih besar dan lebih bergengsi daripada juara Markis untuk memberikan kehormatan kepada leluhur saya. Qin Zheng tersenyum tipis dan berkata, Kami tahu bahwa hubunganmu dengan Hong Tian seperti api dan air, tetapi kalian berdua adalah ayah dan anak. Tidak bisakah kalian duduk dan membicarakan semuanya? Ningki berkata, subjek ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya. Faktanya, yang mulia, membuang-buang sumber daya bagi Anda untuk memberikan juara Markis kepada orang yang biasa-biasa saja. Mengapa tidak membiarkan Tuan Lama menjadi juara Markis lagi dan menurunkan Ninghong Tian ke perbatasan? Dia sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Ninghong Tian, yang membuat Qin Zheng merasa sedikit nyaman. Dia tersenyum dan berkata, Bahkan jika aku adalah Kaisar, aku tidak bisa menghadapi Markis seperti permainan anak-anak, jadi tidak perlu menyebutkan ini lagi. Namun, aku bisa menganugerahkan kepadamu gelar Earl sekarang. Saat kamu menjadi seorang Grandmaster Alkimia, saya juga dapat menganugerahkan kepada Anda gelar Markis. Ningki mendengar ini dan menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Melihat ini, Qin Zheng sedikit mengernyit. Kenapa? Bahkan Earl pun tidak puas. Hanya ada sekitar 30 Earl di Kekaisaran Kintang. Ningki berkata, Yang mulia, Anda salah paham. Bukan karena subjek ini tidak puas. Saya hanya berpikir, apakah yang dikatakan Yang mulia benar? Jika subjek ini menjadi Grandmaster Alkimia, Yang mulia akan menganugerahkan gelar Markis kepada subjek ini. Qin Zheng menatapnya, Seorang Kaisar tidak bercanda. Ningki tertawa, Maka subjek ini sudah menjadi Grandmaster Alkimia. Apa? Jejak keterkejutan melintas di wajah Qin Zheng, dan kemudian dia segera menyembunyikannya. Dia memandang Ningki dengan serius dan berkata, Apakah Anda tahu bagaimana menangani kejahatan menipu Kaisar? Ningki berkata, Subjek ini tidak tahu, saya tidak menipu Kaisar. Apakah kamu benar-benar seorang Grandmaster Alkimia? Qin Zheng masih tidak percaya. Grandmaster Alkimia muda, apalagi Kekaisaran Kintang, bahkan Sekte Herbal pun tidak memiliki orang seperti itu, bukan? Ningki mengangguk, Tentu saja. Hahaha, bagus. Kekaisaran Kintang kita memiliki Grandmaster Alkimia lainnya. Qin Zheng tertawa gembira, Lintian berdiri di luar pintu. Setelah mendengar tawa Qin Zheng, senyuman juga muncul di wajahnya. Tampaknya Kaisar sangat menyukai anak ini. Lalu apa yang baru saja dikatakan yang mulia? Ningki menggosok tangannya dan menatap Qin Zheng sambil tersenyum. Seorang Kaisar tidak bercanda, tetapi Anda harus membuktikan kepada saya bahwa Anda benar-benar seorang Grandmaster Alkimia. Qin Zheng tertawa. Ningki merentangkan tangannya, subjek ini juga ingin membuktikannya. Jika yang mulia dapat memberikan resep kepada subjek ini yang hanya dapat disempurnakan oleh seorang Grandmaster Alkimia, subjek ini dapat membuktikannya. Bajingan kecil. Qin Zheng memandang Ningki dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dia adalah penguasa suatu negara, dia tidak dapat mengeluarkan formula pil seperti itu. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ningki terus menyempurnakan seribu spirit rising dan setanpa satu pun kegagalan, dia tiba-tiba tercerahkan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Ningki kemungkinan besar adalah seorang Grandmaster Alkimia, tapi belum ada yang memikirkan hal ini sebelumnya. Yah, sebulan kemudian, kamu memberiku seratus pil pertarungan eksotis, lalu aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah seorang Grandmaster Alkimia dan menganugerahkanmu gelar Divine Elixir Markis. Kata Qin Zheng. Seratus pil pertarungan eksotis, maka subjek ini akan mencobanya, tetapi yang mulia dapat memberi saya gelar markis pembunuh naga. Gelar Divine Elixir Markis ini sepertinya tidak terlalu mendominasi. Ningki menawar. Qin Zheng menatap Ningki beberapa saat, lalu melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat, ayo, 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 tunggu sampai kamu menyerahkan pil pertarungan eksotis. Maka subjek ini akan pergi. Ningki membungkuk dan berbalik untuk pergi. Setelah Ningki pergi, senyum penuh perhatian muncul di wajah Qin Zheng, pembunuh naga markis. Orang ini mempunyai ambisi yang besar. Jika kekaisaran kintang kita benar-benar dapat memiliki markis pembunuh naga yang sesungguhnya, maka kakek buyut kita di dunia bawah akan dapat beristirahat dengan tenang. Klan naga, suatu hari, kami akan membunuh kalian semua. Tidak lama setelah meninggalkan istana, perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Ding, silakan dapatkan gelar Dragon Slayer Markis dalam waktu dua bulan. Jika gagal, seribu koin pembunuh naga akan dikurangi. Jika berhasil, Anda akan menikmati bonus kerusakan Dragon Slayer Markis ke Dragon Klan dan 500 Dragon Slayer Coins. Sistem sudah lama tidak memberi tugas pada Ningki. Perubahan mendadak ini membuat Ningki gembira, tapi tetap pelit seperti biasanya. Jika dia gagal, seribu koin pembunuh naga akan dikurangi. Jika berhasil, dia hanya akan mendapatkan 500 koin pembunuh naga. Mendesah. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku pasti akan mendapatkan gelar Markis pembunuh naga. Aku harus menemukan luliu dan mendesaknya untuk segera mengangkut jamu spiritual untuk menyempurnakan pil pertarungan eksotis. 95. Yang mulia bertemu dengan bajingan Ningki hari ini. Namong Yuer mengerutkan ke Ning. Sepertinya kita harus memikirkan cara agar dia meninggalkan ibu kota secepat mungkin agar Kiyu Wanli punya kesempatan untuk membunuhnya. Kalau tidak, jika kita membiarkannya tumbuh selangkah demi selangkah, keluarga Namong kita pasti akan tertekan. Kata Namong Kixing dengan dingin. Sejak akhir kompetisi alkimia, dia lebih ingin membunuh Ningki daripada Namong Yuer. Ramuan spiritual untuk pil strain dou lebih berharga daripada pil budi daya spiritual. Luliu telah mengerahkan semua sumber daya dari Allah 100 Ramuan di Kekaisaran Kintang dan hanya berhasil mengumpulkan 300 sumber daya, masing-masing berharga 30 ribu tael perak. Saat ini, setengah bulan telah berlalu sejak penunjukan dengan Kinseng. Begitu dia mendapatkan ramuan spiritual, Ningki memasuki ruang alkimia dan memberitahu Zhang Long dan Zhao Hu untuk tidak mengganggunya apapun yang terjadi. Jika ada yang meminta untuk bertemu dengannya, dia tidak akan menemuinya. Pertama kali Ningki menyempurnakan pil strain dou, dia gagal lebih dari 50 kali sebelum akhirnya berhasil menyempurnakan pil strain dou tingkat kuning tingkat rendah yang memakan waktu sekitar 2 jam. Dengan cara ini, setelah memurnikan lebih dari 100 pil varian di perperingkat kuning tingkat rendah, pemahaman Ningki tentang metode untuk menyempurnakan pil varian dipertelah semakin dalam dan dia akhirnya menyempurnakan pil varian di perperingkat kuning tingkat menengah pada pil ke-139. Ini sudah merupakan nilai tertinggi yang diberikan He Song padanya. Jika dia ingin mendapatkan strain dou pil dengan kualitas lebih tinggi, dia bisa membelinya di Dragon Slying Mall atau berjudi dengan 100 Hz. Setengah bulan kemudian, ada 231 pil strain dou di piring perak di depan Ningki. Di antaranya, terdapat 139 pil strain dou tingkat kuning tingkat rendah dan 92 pil strain dou tingkat kuning tingkat menengah. Dia telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Qin Zheng padanya. Kemudian, Ningki biasa memeriksa kemajuan transformasi Little Valet. 71 persen. Dia yakin dalam satu atau dua bulan lagi, Valet kecil akan menyelesaikan transformasinya. Pada saat itu, sudah waktunya dia masuk kembali ke hutan Tian Feng untuk membunuh monster. Dengan Little Valet, dia bisa naik level dengan cepat dalam waktu singkat tanpa khawatir akan penyergapan musuh-musuhnya. Berjalan keluar dari ruang alkimia, Zhang Long dan Zhao huburu-buru membungkuk. Ningki tersenyum dan menyerahkan botol porselen kepada mereka masing-masing. Di dalamnya ada pil strain dou. Cobalah dan lihat apakah itu dapat membantu Anda memadatkan strain dou. Mendengar ini, keduanya sangat gembira. Terima kasih, Tuan Ning. Setelah itu, Ningki mengikuti mereka berdua ke kamar mereka. Dia ingin mengamati efek dari pil pertarungan khusus. Keduanya menuangkan strain fighting pil dari botol porselen dan menelannya. Ningki melihat aura pertarungan ungu pucat di tubuh mereka tiba-tiba melonjak ke atas dan ke bawah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dou. Doki ungu muda milik Zhang Long berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Namun, hanya sesaat sebelum Doki kembali menjadi ungu muda. Zhao Husama dengan Zhang Long. Setelah Doki sedikit berubah warna, ia kembali ke warna aslinya. Jangan memakannya satu per satu. Makan semuanya. Ningki menginstruksikan. Keduanya menganggup dan melemparkan sembilan pil yang tersisa ke dalam mulut mereka. Kali ini, warna Doki keduanya berubah. Merah, biru, putih, dan sebagainya. Setiap warna mewakili atribut yang berbeda. Namun, mungkin karena bakat mereka yang terbatas bahwa mereka hanya mengonsumsi pil do bermutasi tingkat terendah, Doki mereka akhirnya kembali ke warna ungu pucat. Keduanya membuka mata dengan sedikit kekecewaan di wajah mereka. Grandmaster Ning, kami gagal memenuhi mutatet do pil milikmu. Zhang Long dan Zhao Hu berkata dengan malu. Tanpa diduga, Ningki mengeluarkan dua botol pil lagi. Jangan khawatir. Tidak mudah untuk memadatkan jenis Doki yang berbeda. Kamu telah melakukan awal yang baik. Minumlah pil ini. Ini. Zhang Long dan Zhao Hu sangat tersentuh. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Setelah meminum pil, mereka memperingatkan diri mereka sendiri di dalam hati bahwa mereka akan berhasil atau mati saat mencoba. Kali ini, keduanya memadatkan Doki mereka lebih lama dari sebelumnya. Setelah enam jam penuh, mereka masih bermeditasi. Doki ungu pucat di tubuh mereka berubah beberapa kali. Akhirnya, Doki milik Zhang Long berubah menjadi biru pucat dan Doki milik Zhao Hu berubah menjadi emas pucat. Keduanya membuka mata dan melihat warna Doki mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Emas pucat, apakah saya menjadi seorang Dozong? Zhao Hu berkata dengan heran. Dozong, Dozun, dan Dozeng Doki masing-masing berwarna emas pucat, emas, dan emas tua. Oleh karena itu, Zhao Hu secara tidak sadar berpikir bahwa dia telah menjadi seorang Dozong. Kamu terlalu banyak berpikir, seharusnya Doki-mu yang memiliki sedikit atribut logam. Ningqi mengejek. Zhao Hu dengan malu-malu menggaruk bagian belakang kepalanya dan terkikik. Zhang Long sangat gembira saat dia memeriksa Doki biru pucatnya. Dia menemukan bahwa kekuatan Doki-nya setidaknya 10 persen lebih kuat dari Doki biasa sebelumnya. Jangan remehkan kenaikan 10 persen ini. Saat kekuatannya semakin dalam, keunggulannya akan meningkat pesat ketika dia bertemu lawan dengan level yang sama. Peningkatan kekuatan Doki milik Zhao Hu hampir sama dengan miliknya. Ningqi berkata sambil tersenyum, Zhao Hu, di masa depan, selama kamu memancarkan Doki, pencuri biasa pasti akan ketakutan saat melihatnya. Zhao Hu tertawa dan berkata, Benar. Jika saya melihat Doki emas pucat, reaksi pertama saya adalah lari. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Doki emas pucat tidak hanya lebih kuat dari Doki sebelumnya, tetapi juga memiliki efek jerah. Zhang Long tiba-tiba berlutut di depan Ningqi dan meletakkan satu tangan di dadanya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Grandmaster Ning, aku, Zhang Long, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatimu dalam hidup ini. Jika tidak, surga akan menghancurkanku. Melihat ini, Zhao Hu buru-buru berlutut dan bersumpah untuk menunjukkan kesetiaannya. Ningqi membantu mereka berdua berdiri dan berkata sambil tersenyum, Saya tahu kalian berdua setia. Jangan khawatir. Di masa depan, jika Anda mengikuti saya, akan ada banyak manfaat. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi seorang dosong. Mendengar hal tersebut, keduanya langsung menunjukkan ekspresi antisipasi. Sebagai bos mafia di bumi, Ningqi tahu bahwa di dunia ini, selain orang tua, istri pun tidak akan 100% setia. Namun, jika Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang mereka inginkan, tidak akan sulit untuk mendapatkan loyalitas 100% mereka dengan menggunakan beberapa trik. Menggambar gambaran besar adalah metode yang paling umum dilakukannya di masa lalu. Tapi sekarang, dia tidak hanya bisa menggambar gambaran besarnya, tapi dia juga bisa membuat gambaran besarnya menjadi kenyataan dan membiarkan orang memakannya. Setelah itu, Ningqi membawa Zhang Long dan Zhao Hu ke istana. Memikirkan judul Markis Pembunuh Naga dan 500 Koin Pembunuh Naga, hati Ningqi dipenuhi dengan kegembiraan. Di ruang kerja Kaisar, selain Ningqi, tiga Grandmaster Alkimia hebat juga hadir. Mereka memandang Ningqi seolah-olah sedang melihat orang mesum. Mereka percaya bahwa Qin Zheng telah memberitahu mereka berita bahwa Ningqi adalah seorang Grandmaster Alkimia. Qin Zheng melihat pil dou khusus di piring perak di depannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil satu untuk diamati dengan cermat. Qin Jinghe dan dua lainnya juga maju ke depan, masing-masing mengambil pil dou khusus. Ini adalah peringkat kuning tingkat rendah. Ini adalah peringkat kuning kelas menengah. Oh, ada 99 pil dou spesial peringkat kuning tingkat rendah dan 1 pil dou spesial peringkat kuning tingkat menengah. Aku mendengar dari putriku bahwa dia hanya memberimu 300 set ramuan spiritual. 96. Ya, Ningqi mengangguk. Yang mulia, Ningqi tidak diragukan lagi adalah seorang Grandmaster Alkimia. Baik itu menyempurnakan pil budidaya spiritual atau pil pertarungan khusus, tingkat keberhasilannya bahkan lebih rendah daripada saya. Mo Wen Tian tersenyum pahit. Ketidak kekalan hijau dan Qin Jinghe mengangguk setuju. Qin Zheng mengulurkan tangannya dan meminum semua pil di depannya. Dia kemudian melihat pil pertarungan khusus tingkat kuning tingkat menengah di tangan ketidak kekalan hijau. Ketidak kekalan hijau tertawa datar dan menyerahkannya kembali kepada Qin Zheng. Setelah menyimpan semua pilnya, Qin Zheng memandang Ningqi sambil tersenyum. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menjadikanmu seorang Markis. Namun, sebagai seorang Grandmaster Alkimia, tidak berlebihan jika memiliki gelar Markis. Satu keluarga, dua Markuise. Ini cerita yang bagus. Qin Jing tersenyum. Ningqi memutar matanya dan memberi hormat pada Qin Jingye, lalu berkata, Yang mulia, jangan bandingkan saya dengan Ning Hong Tian. Ketiga saudara lelaki saya yang bersumpah tidak lebih lemah darinya dalam hal kultivasi. Menurut pendapat saya, Ning Hong Tian harus dilucuti darinya. Gelar Markis dan biarkan tuan tua terus memegangnya. Ningqi mengungkit masa lalu lagi. Qin Zheng pura-pura tidak mendengarnya dan mencari ke tempat lain. Melihat ini, Ningqi tahu bahwa tidak mungkin membujuk Kaisar untuk menghapus gelar Markis Ning Hong Tian dalam waktu singkat. Dia kemudian segera berkata, Mulia, tolong jadikan saya Markis Pembunuh Naga. Kamu hanyalah dosi agung bintang tiga dan kamu memiliki gelar Markis Pembunuh Naga. Apakah kamu tidak takut klan naga akan memakanmu jika mereka mengetahuinya? Menurutku, Divine Pill Markis lebih cocok untukmu. Qin Zheng tersenyum. Ningqi berkata dengan jujur, Saya punya keinginan. Itu adalah membantai semua klan naga di benua ini dan menjadikan mereka budak kami. Jadi saya tidak takut. Tapi aku takut, jika klan naga datang, peringkat enam masih bisa dikendalikan. Peringkat tujuh tidak bisa dikalahkan bahkan jika kita menggunakan seluruh kekuatan negara. Qin Zheng mengerutkan ke Ning. Ningqi berkata, Kalau begitu, serahkan saja saya pada waktunya. Saya tidak akan mengeluh. Ini adalah keinginan besar saya. Saya harap Yang Mulia dapat memenuhinya. Melihat ini, ketidakkekalan hijau berkata, Karena Ningqi sangat bertekad, Yang Mulia, saya pikir kita harus memberinya gelar Markis Pembunuh Naga. Dengan bakatnya, ketika klan naga benar-benar datang mencari masalah, saya dapat meminta dukungan dari sekte itu. Qin Zheng terdiam beberapa saat dan kemudian menatap Ningqi. Apa kamu yakin? Saya yakin. Ningqi mengangguk. Itu bagus. Namun, upacara penganugerahan Markis tidak diperlukan. Semakin rendah hati kamu, semakin baik. Terlebih lagi, gelar Markis ini adalah sesuatu yang kamu inginkan, jadi aku tidak akan memberimu apapun. Oh, aku hanya akan memberimu tempat tinggalmu sekarang. Jika Anda seorang di Fine Pill Markis, saya akan memberi Anda sebuah kota. Kata Qin Zheng. Rubah tua yang licik. Ningqi sedikit tergoda. Sebuah kota. Namun, ketika dia memikirkan bonus kerusakan dari gelar tersebut dan 500 koin pembunuh naga, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditukar bahkan untuk 10 kota, dia berkata dengan tegas, Yang Mulia, saya bertekad untuk menjadi pembunuh naga. Markis. Melihat ancaman dan janji tidak dapat mengubah pikiran Ningqi, Qin Zheng berkata, Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Markis pembunuh naga. Jika waktunya tiba, aku akan meminta Lintian untuk mengirimkan pakaian Markuismu. Selain itu, saya akan mengirimkan surat keputusan ke rumah juara Markis untuk memberitahu mereka tentang kabar baik ini. Ding, selamat telah menyelesaikan misi dan mendapatkan gelar dragon selayar Markis. Tuan rumah akan memberikan tambahan 30 persen kerusakan pada klan naga. Ding, selamat, Anda telah memperoleh 500 koin pembunuh naga. Begitu Qin Zheng selesai berbicara, pemberitahuan sistem berbunyi. Hah, itu bagus. Ningqi terkekeh. Namun, identitasmu sebagai Alchemy Grandmaster masih perlu dipublikasikan. Aku akan meminta seseorang untuk mengumumkannya kepada dunia nanti. Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Ini merupakan peningkatan prestise kekaisaran Kintang. Ini akan memberitahu orang lain bahwa kekaisaran Kintang berada pada puncaknya dan para jenius seperti Ningqi akan muncul satu demi satu di masa depan. Yang mulia, buatlah keputusan. Ningqi berkata sambil tersenyum. Enyah. Qin Zheng melambaikan tangannya. Dua dekret kekaisaran segera dikirim dari istana. Satu dikirim ke Hakim Prefektur dan yang lainnya ke istana juara Markis. Tuan tua, dekret kekaisaran dari kaisar telah tiba. Para pelayan berteriak ketika mereka berlari ke taman penghilang armor. Tuan tua Ning sedikit terkejut, lalu dia berdiri dan berjalan ke gerbang. Saat ini, Ning Hong Tian dan yang lainnya juga keluar. Orang yang mengirimkan dekret kekaisaran adalah Lin Tian. Dia tersenyum dan memandang ke arah Ning Hong Tian, lalu dia membacakan dengan lantang, atas kehendak langit, kaisar memutuskan bahwa Ningqi secara khusus dianugerahi gelar Markis pembunuh naga. Istana sang juara Markis akan memiliki dua Markuise. Ini memang patut dirayakan. Tuan-tuan Ning telah mengajari cucunya dengan baik. Dia akan diberi hadiah lima ribu tael emas dan seratus mutanah. Akhir dekret kekaisaran. Ningqi telah menjadi seorang Markis. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bajingan sialan? Bagaimana dia bisa menjadi Markis sebelum Yaner? Namung Yuer terbakar rasa cemburu. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Ada yang senang, ada yang kaget, dan ada yang ragu-ragu. Kebanyakan dari mereka cemburu. Ketika mereka mengira bajingan itu telah menjadi Markis, mereka merasa dunia berubah terlalu cepat, dan mereka tidak dapat mengikutinya. Anak tidak berbakti ini telah menjadi Markis. Wajah Ning Hong Tian muram. Saat ini, Tuan-tuan Ning telah menerima dekret kekaisaran dan mengobrol dengan Lin Tian. Cucumu ini? Cek-cek, aku telah salah menilai dia. Tahukah kamu bahwa dia adalah seorang Grandmaster Alkimia? Lin Tian berkata sambil tersenyum. Mata Tuan-tuan Ning berkilat kaget, Grandmaster Alkimia. Melihat ekspresinya, Lin Tian tahu bahwa Ning Qi juga menyembunyikannya darinya. Dia segera merasa lebih baik. Iya, Grandmaster Alkimia. Di masa depan, kekaisaran kintang kita akan memiliki empat Grandmaster Alkimia. Kaisar sangat senang, dan Markis pembunuh naga ini juga dianugerahkan secara khusus. Kata Lin Tian. Anak ini. Tuan-tuan Ning tersenyum pahit. Yang lainnya tercengang. Untuk pertama kalinya, mata Ning Hong Tian berkilat panik. Anak tidak berbakti ini tumbuh terlalu cepat. Berita mengejutkan datang satu demi satu, dan dia sedikit kewalahan. Aku masih harus pergi ke rumah Markis pembunuh naga. Aku akan pamit dulu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Dekrit kekaisaran lainnya juga diumumkan oleh para ksatria, dan disebarkan ke setiap kota. Di halaman Ning Qi sebelumnya, beberapa pengrajin yang dikirim oleh Istana Kekaisaran sedang memodifikasi papan namanya. Zhao Er menggosok tangannya dan berdiri di belakang Ning Qi. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi matanya dipenuhi ekstasi. Dia benar-benar ingin bertanya pada Ning Qi apakah dia benar-benar akan menjadi pengurus rumah Markis di masa depan. Ini seperti seorang pria yang mencapai dao, ayam dan anjingnya naik ke surga. Namun, saat matanya melirik Dagozi di samping Ning Qi, dia menghela nafas dalam hatinya. Dengan adanya Dagozi di sini, dia pasti tidak akan bisa menjadi kepala pengawas. Hem, jadi wakil kepala pengawas juga bagus. Zhao Er merasa puas. Kadang-kadang, orang yang lewat melihat dengan rasa ingin tahu. Karena status bangsawan Ning Qi, mereka tidak berani mendekat tanpa izin. Saat ini para pengrajin sudah memasang papan nama baru. Ketika mereka melihat empat kata besar di atasnya, mereka langsung terkejut. Rumah Markis pembunuh naga. Tuan Ning telah menjadi Markis. Dan Markis pembunuh naga, nama ini harusnya berada di atas champion Markis. 97. Markis Ning, selamat, selamat. Lin Tian berjalan bersama beberapa Kasim muda sambil tertawa. Wajah Ning Qi menunjukkan sedikit senyuman saat dia berjalan mendekat. Kehadiran Kasim Lin membawa terang ke tempat tinggalku yang sederhana. Ini 10% pil mutan yang kujanjikan pada Kasim Lin. Ning Qi menyerahkan dua botol porselen kepada Lin Tian. Lin Tian dengan ringan melambaikan lengan bajunya dan pil itu jatuh ke lengan bajunya. Lalu, dia memandang Ning Qi dengan puas. Saya tidak bisa meminum pil Markis secara gratis. Ini adalah hadiah ucapan selamat saya untuk Markis. Lin Tian menyerahkan setumpuk sertifikat tanah kepada Ning Qi. Ning Qi tidak melihatnya, menyerahkannya kepada Dagozi. Dagozi telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun dan sangat berpengetahuan tentang bisnis. Mengambil perbuatan itu, dia terkejut. Ada tiga toko di lokasi terbaik di ibu kota, masing-masing bernilai setidaknya tiga juta. Ini sudah sembilan juta, dan masih ada lebih dari sepuluh akta lainnya. Dagozi memperkirakan hadiah ucapan selamat dari pihak lain bernilai tidak kurang dari tiga puluh juta. Sebuah langkah besar, itu jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Dagozi langsung terkejut. Melihat ini, wajah Lin Tian menunjukkan sedikit senyuman, lalu dia berkata kepada Ning Qi, Markis, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, aku akan pergi dulu. Ning Qi tersenyum, Kasim Lin, berhati-hatilah. Setelah Lintian pergi, Dagozi naik dan membisikkan beberapa kata di telinga Ning Qi. Mendengar ini, Ning Qi agak terkejut. Dia tidak menyangka Lintian, Kasim tua ini, begitu murah hati. Tampaknya di masa depan, jika ada pil, dia harus meninggalkan satu untuknya. Toko-toko, ladang, tambang ini, carilah seseorang untuk mengelolanya. Oh, jelas tidak mudah bagimu untuk melakukannya sendirian. Biarkan Zuosi membantumu, dia telah melihat banyak hal di dunia dan lebih baik darimu dalam beberapa hal. Kata Ning Qi. Zuosi menarik Xiao Yuer dan Zuolinger untuk berdiri di belakang Ning Qi. Mendengar ini, dia segera berkata, Tuan Muda, saya akan melayani Anda saja. Dagozi saja sudah cukup. Jika itu masalahnya, Zhao Er, bantulah. Kata Ning Qi. Zhao Er berseri-seri dan mengangguk, pelayan tua ini pasti akan membantu Dagozi dengan baik. Sekitar setengah bulan kemudian, kebanyakan orang mengetahui bahwa negara mereka telah menghasilkan Grand Master Alkimia lainnya. Selain itu, Grand Master Ning lah yang telah mengalahkan Sekte 100 Rumput dalam duel Alkimia terakhir. Semua orang sangat gembira. Dengan tambahan Alchemy Grand Master, harga pil yang beredar di dunia akan berkurang. Ini cukup untuk membuat semua orang bahagia. Pinggiran ibu kota, Hutan Tian Feng. Namong Yuer dan Namong Kixing berdiri di bawah pohon besar. Tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di samping mereka berdua. Keduanya tidak menyadari bagaimana Qi Yuan Li muncul. Namong Kixing adalah seorang Dou Wang, tetapi dia sebenarnya tidak dapat mengetahui keberadaan pihak lain. Dia langsung kaget dan diam-diam memuji Raja Iblis 100 Kepala, Qi Yuan Li. Qi Yuan Li memandang mereka dengan dingin. Ningki yang ingin kamu bunuh bukan hanya seorang Grand Master Alchemist, dia juga seorang markis dari klan pembunuh naga. Apakah kamu sudah mengetahui hal ini, dan kemudian menyembunyikannya dariku? Namong Kixing buru-buru berkata, bagaimana kami berani? Qi Yuan Li mendengus dingin, jika kamu masih ingin aku membunuh anak ini, maka harganya akan berbeda. Tambahkan 30 pil pembangkit roh peringkat kuning kelas menengah dan 10 pil pertarungan bermutasi. Apa, bagaimana mungkin? Namong Yuer dikejutkan oleh permintaan selangit dari Qi Yuan Li dan tanpa sadar menolaknya. Maka tidak ada ruang untuk berdiskusi. Qi Yuan Li berkata dengan dingin. Lalu, dia memandang Namong Yuer sambil tersenyum. Bukankah kamu adalah nyonya pertama markis juara? Menurut apa yang aku tahu, Ningki memberi tuan tuamu lebih dari 300 pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah. Sebagai nyonya pertama, seharusnya tidak sulit bagimu untuk melakukannya. Dapatkan 30 dari mereka, kan? Sedangkan untuk pil pertarungan yang bermutasi, Anda dapat membiarkan murid-murid dari rumah juara markis yang tidak memiliki permusuhan dengan Ningki membelinya darinya. Melihat kita berasal dari klan yang sama, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mendapatkan 10 mutatet fighting pills bukan? Ini. Namong Yuer mengerutkan kening. Melihat ini, Namong Kixing menghela nafas dan berkata, Baik. Kami setuju. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Wanli tersenyum dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam beberapa langkah. Kaka, pil pembangkit semangat baik-baik saja, tapi bagaimana dengan pil pertarungan yang bermutasi? Kita tidak bisa membelinya begitu saja dari Ningki, bukan? Namong Yuer mengerutkan kening. Namong Kixing mencibir. Jangan khawatir, aku telah menerima berita bahwa balai seratus ramuan akan melelang 30 pil pertarung bermutasi peringkat kuning kelas menengah dalam beberapa hari. Pada saat itu, bahkan jika kita harus mengosongkan keluarga Namong kita, kita akan tetap melakukannya. Pasti dapat 10 buah, sedangkan untuk pil pembangkit semangat, kamu harus memikirkan caranya sendiri. Namong Yuer sangat tersentuh. Terima kasih, kakak. Kami kakak dan adik, tidak perlu melakukan ini. Selain itu, aku tidak sabar untuk menyingkirkan bajingan Ningki itu. Namong Kixing menyipitkan matanya dan melihat ke arah rumah Markis pembunuh naga. Ningki memberi luliu 30 pil pertarungan bermutasi tingkat kuning tingkat menengah, yang setara dengan 300 set ramuan spiritual. Meskipun nilai sebenarnya dari pil tersebut jauh lebih tinggi daripada ramuan spiritual, Ningki selalu bermurah hati kepada teman-temannya. Setelah itu, dia membenamkan dirinya dalam menyempurnakan pil pembangkit roh. Satu pil menambahkan enam poin kemahiran. Ketika dia memurnikan hampir 10 ribu set ramuan spiritual menjadi pil pembangkit roh, lebih dari sebulan telah berlalu. Kemahiran alkimianya telah mencapai 20 ribu poin, dan dia akan menjadi alkemis tahap keempat. Dengan kata lain, bahkan kekaisaran Kintang tidak memiliki Grandmaster Alkimia. Tuan Ning, Anda keluar dari pengasingan. Zhang Long dan Zhao Hu masih berjaga di luar pintu. Kamu telah bekerja keras. Ningki tersenyum dan melemparkan 10 botol porselen ke masing-masing botol. Sangat banyak, Tuan Ning, kami. Jangan sok. Terima saja. Pergi dan tukarkan dengan kontrak binatang iblis. Kamu bisa memelihara binatang iblismu sendiri, atau menukarnya dengan uang untuk membeli barang lain. Hubungi saja aku jika itu tidak cukup. Ningki berkata dengan dominan. Zhang Long dan Zhao Hu berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Ning. Anda terlalu baik kepada kami. Setelah berterima kasih kepada Ningki, Zhang Long berkata, Nona Lu Liu mengatakan bahwa 30 pil pertarungan yang bermutasi telah dilelang, dan klan Namong membeli 10 di antaranya. Dia mengatakan bahwa jika Anda punya waktu, Anda dapat menyempurnakan lebih banyak pil pertarungan yang bermutasi. Dia telah menyiapkan 500 set ramuan spiritual. Anda dapat pergi dan mengambilnya kapan saja. Klan Namong melelang 10 di antaranya. Ningki langsung merasa tidak senang. Jika dia tidak sedang mengasingkan diri, dia akan ikut campur dan mencegah klan Namong melelang pil pertarungan yang bermutasi. Yah, selama ini, kedua lelaki kecil itu telah mempelajari hampir semua karakter. Sudah waktunya memilih seperangkat metode budidaya untuk mereka praktikan. Namun, saya tidak bisa mengajari mereka metode budidaya saya. Sepertinya saya masih punya untuk meminta bantuan Lu Liu. Ini sedang dalam perjalanan. Ningki berpikir dalam hatinya. Pada saat itu, tidak hanya UR kecil dan Zuo Linger, tetapi Dagozi juga akan mengizinkannya berlatih. Di masa depan, ketika dia tidak ada, mereka akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan adanya Alchemy Grandmaster seperti dia, budidaya mereka pasti akan melonjak. 98. Ningki tersenyum, bukankah kamu mengasingkan diri untuk memurnikan pil? Nona Lu Liu, bagaimana dengan seribu pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah? Bisakah kamu memakannya? Kejutan muncul di mata Lu Liu, tentu saja bisa. Bahkan seribu lagi tidak akan menjadi masalah. Ningki tertawa, baiklah, dua ribu. Tapi saya tidak ingin uang. Bantu saya menemukan teknik tingkat mistik kelas atas. Lu Liu hanya bercanda, dia tidak menyangka Ningki akan berterus terang, tapi... Dia tampak kebingungan, aku bisa menemukan beberapa teknik tingkat mistik tingkat rendah, tapi aku harus meminta teknik tingkat tinggi pada ayahku. Ningki berkata, tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak memilikinya. Oh, dan berikan aku seratus pil peremajaan bermutu tinggi juga. Lu Liu tersenyum, pil peremajaan tidak menjadi masalah, saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti. Ningki bertanya, apakah Anda punya pil tingkat langit? Pil tingkat langit ke atas hanya dapat dibeli dengan persetujuan dari sekte herbal. Pil tersebut juga sangat langka dan bergantung pada keberuntungan. Tuan Ning, Anda menginginkan teknik tingkat mistik tingkat atas. Tiba-tiba, suara berat terdengar di telinga Ningki. Memalingkan kepalanya, dia melihat bahwa itu adalah wajah familiar yang pernah dia temui sebelumnya. Long Jiutian, kepala keluarga Long, tersenyum pada Ningki. Dia ditemani oleh beberapa pemuda, salah satunya bersembunyi seolah takut dilihat oleh Ningki. Tuan, yang memiliki dendam dengan Ningki. Paman Long, ada apa? Apakah kamu memilikinya? Meskipun Ningki tahu bahwa Long Jiutian bersekongkol dengan keluarga Huangfu, dia tidak pernah mempersulitnya, jadi dia sangat sopan. Long Jiutian tidak menyangka Ningki akan memanggilnya Paman. Kegembiraan muncul di matanya. Tampaknya Ningki tidak menolaknya, jadi akan lebih mudah untuk membeli pil di masa depan. Memikirkan hal ini, dia mengangguk. Belasan tahun yang lalu, saya menemukan teknik yang disebut formula Jiyu Yindarma. Ini adalah teknik tingkat mistik tingkat atas. Formula Jiyu Yindarma, sepertinya itu teknik yang khusus dibuat untuk wanita. Ningki sangat senang. Paman Long, apakah Anda siap berdagang dengan saya? Long Jiutian ragu-ragu, saya akan menukarkan seribu pil pembangkit roh kelas menengah kuning dan 20 pil pertarungan mutan. Bagaimana menurut Anda, Tuan Ning? Hai. Mendengar ini, orang-orang di dekatnya tersentak dan memandang Long Jiutian dengan iri. Jika Ningki bertukar dengannya, seribu pil pembangkit roh akan cukup untuk memberi makan beberapa binatang iblis tingkat kelima yang sudah matang. berlalu bermutasi, bahkan lebih luar biasa. Jika semuanya dikonsumsi oleh satu orang, maka kemungkinan kondensasi Douki yang bermutasi akan meningkat setidaknya 50 persen. 800 pil peningkat semangat kelas menengah-kelas kuning dan 10 pil tempur khusus kelas menengah-kelas kuning. Ningki tersenyum. Kesepakatan. Long Jiutian berkata dengan tegas. Lu Liu tidak keberatan Long Jiutian datang untuk mencuri bisnisnya. Hanya 800 pil pembangkit roh yang tidak ada apa-apanya di matanya. Paling tidak, Ningki telah berjanji untuk memberinya pil yang cukup banyak. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu silakan ikut dengan saya. Di bawah bimbingan Lu Liu, Ningki, Long Jiutian dan yang lainnya tiba di ruang VIP di Aula 100 Ramuan, menyelesaikan transaksi dalam waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Saat Long Jiutian sedang menghitung jumlah pil, Ningki dikejutkan oleh perintah sistem di benaknya. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh teknik budidaya tingkat dewa, teknik gadis sembilan yinsa. Ini sebenarnya adalah teknik budidaya tingkat dewa. Tapi itu hanya teknik budidaya yang tidak lengkap. Saya tidak menyangka akan seberuntung itu dalam perjalanan ini, hahaha. Ningki tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Lihat saja harga di pasar pembunuh naga untuk mengetahui betapa langkanya teknik budidaya tingkat dewa. 18 telapak tangan penakluk naga dihargai 1 juta koin pembunuh naga di pasar pembunuh naga. Bahkan teknik budidaya tingkat dewa yang tidak lengkap akan bernilai setidaknya puluhan ribu koin pembunuh naga. Menukarkan beberapa pil dengan harta karun seperti itu setara dengan kue yang jatuh dari langit. Setelah Long Jiutian selesai menghitung jumlah pil dan memastikan tidak ada kesalahan, dia tersenyum bahagia dan berkata kepada Ningki, Tuan Ning, bolehkah saya membeli pil peningkat semangat dan pil tempur khusus lagi? Ningki cemberut pada Luliu dan berkata, jika Paman Long ingin membeli pil, cari saja Nona Luliu. Pil yang saya saring akan dilelang oleh Nona Luliu. Jejak kekecewaan muncul di mata Long Jiutian. Membeli dari 100 Herb Hall pasti akan jauh lebih mahal daripada membeli langsung dari Ningki. Namun, menukar teknik budidaya yang tidak berguna dengan begitu banyak pil membuat perjalanannya hari ini bermanfaat. Memikirkan hal ini, jejak kelicikan muncul di kedalaman matanya. Setelah itu, Long Jiutian tersenyum pada Luliu dan berkata, Nona Luliu, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan saya beberapa pil pembangkit semangat. Luliu tersenyum dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak membahas harganya? Melihat ini, Ningki meninggalkan 2000 pil pembangkit roh untuk Luliu dan meninggalkan ruang VIP. Dia sedang tidak mut melihat orang lain berbisnis. Hai Dhafu sudah lama menunggu di depan pintu. Melihat Ningki keluar, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Ning, jika ada hal lain yang ingin Anda beli, saya bisa mengajak Anda berkeliling. Ningki tersenyum dan berkata, Saudara Hai, Anda telah dipindahkan kembali ke ibu kota. Jejak kegembiraan muncul di mata Hai Dhafu. Terima kasih kepada Tuan Ning. Tidak sama sekali, itu juga karena kamu memiliki wawasan yang unik. Penatua Zhuoyifu dari Balai Seratus Ramuan di Fengdu tidak memiliki wawasanmu. Saat Ningki memuji Hai Dhafu, dia tidak lupa menghina Zhuoyifu. Dia adalah orang yang sangat pendendam. He he, lelaki tua itu selalu sombong dan telah menyinggung banyak orang. Jika bukan karena Balai Seratus Ramuan yang membantunya, dia pasti sudah lama mati. Hai Dhafu terkekeh. Ya, saya juga bersiap membeli beberapa pil untuk meningkatkan kultivasi saya. Saudara Hai, bisakah Anda mengajak saya berkeliling? Ningki tersenyum. Ketika Ningki meninggalkan Aula Seratus Ramuan, tas tata ruang miliknya tidak hanya berisi seratus pil pemulihan musim semi tingkat bumi bermutu tinggi, yang masing-masing dapat memulihkan 200 ribu HP, namun juga lebih dari seribu pil pengumpul ki tingkat kuning tingkat rendah dan lebih dari satu seratus pil pengumpul ki peringkat kuning kelas atas. Ini disiapkan khusus untuk UER dan yang lainnya. Hai Dhafu juga memberi Ningki seribu pil pertarungan langka yang telah disiapkan Luliu. Namun, dari kata-katanya, jelas bahwa ini adalah batas kemampuan Luliu. Jamu untuk pil pertarungan langka lebih langka dibandingkan pil pembangkit semangat. Jika dia menginginkan lebih, dia harus pergi ke seratus sekter ramuan untuk mentransfernya atau membelinya dari negara lain. Kembali ke istana, Ningki membawa UER kecil dan Zuolinger ke pavilion di halaman belakang. Berapa banyak kata yang telah kamu pelajari dari guru? Ningki tersenyum. UER kecil berpikir sejenak dan berkata, kita semua tahu kata-kata yang guru ajarkan kepada kita. Zuolinger menganggup dan menatap Ningki dengan matanya yang besar. Ada sedikit harapan di matanya. Bagus, kalau begitu aku akan mengajarimu cara melatih tubuhmu. Kata Ningki. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang di istana mengetahui bahwa Tuan Muda telah mulai mengajar UER kecil dan Zuolinger. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Dagozi dan Zuolinger. Dengan Tuan Muda yang mengajari mereka secara pribadi, apakah mereka takut tidak akan sukses di masa depan? 99. Beberapa hari kemudian, aku akan mengasingkan diri untuk memurnikan pil. Ini ada seribu pil pengumpul ki tingkat kuning tingkat rendah, kalian bertiga membaginya. Dagozi makan lebih banyak, Xiaoyue, R dan Zuoling, R makan lebih sedikit, mengerti. Zhanglong, Zhaohu, bantu aku menjaga mereka. Perintah Ningki. Dagozi dan yang lainnya menganggup, tidak sepenuhnya mengerti. Zhaohu segera berkata, Tuan Ning, jangan khawatir. Dengan kami menjaga mereka, mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah Douling. Mengawasi tiga orang yang bahkan bukan Douze dan mencegah mereka mendapat masalah adalah tugas yang sederhana. Ningki telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan kali ini. Ketika dia keluar dari ruang pemurnian pil, ada 950 pil mutando tingkat kuning kelas menengah di tas luar angkasanya. Itu sudah cukup untuk saat ini. Melihat Dagozi dan yang lainnya lagi, aura mereka benar-benar berbeda dari sebulan lalu. Dagozi awalnya satu kepala lebih rendah dari Ningki, tapi sekarang dia berada di telinga Ningki. Aura Xiao Yuer dan Zhu Olinger menjadi semakin hidup. Sebelumnya, mereka terlihat kekurangan gizi, namun kini, siapapun yang melihat mereka akan mengira mereka adalah putri dari keluarga bangsawan. Pemurnian tubuh peringkat 10, lumayan. Ningki memandang ketiganya dan tersenyum. Dagozi, Xiao Yuer dan Zhu Olinger tersenyum bahagia setelah menerima pujian Ningki. Tuan muda, Nyonya Luliu meminta untuk bertemu dengan Anda. Zhao Er berlari mendekat dan berkata, Tepat pada waktunya, undang dia ke Aula. Ningki menganggup dan membawa semua orang ke Aula. Tidak lama kemudian, Zhao Er memimpin Luliu masuk. Luliu melihat Ningki dan tersenyum, ada berita tentang metode budidaya tingkat mendalam kelas atas yang Anda minta saya temukan. Ayah saya bersedia menggunakan metode budidayanya sendiri untuk menukarnya. Ningki berkata, apa yang diinginkan Penatu Alu? Pil pembangkit semangat, pil do mutan. Luliu berkata, 800 pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah dan 100 pil mutan do tingkat kuning tingkat menengah. Ningki mendengar ini dan mengangguk, setuju. Harganya lumayan dan mereka kenalan, jadi dia tidak menawar. Saya tahu Anda akan setuju, jadi saya membawa metode kultivasi. Luliu menyerahkan sebuah buku kecil kepada Ningki dan tersenyum. Ada tiga kata emas di buku itu, metode tentara yang rusak. Ada aura pembunuh yang samar-samar terpancar darinya. Dari namanya bisa dikatakan bahwa teknik budidaya ini termasuk dalam kategori sombong. Teknik budidaya ini dikembangkan oleh para jenderal kerajaan Matahari Merah. Beberapa tahun yang lalu, duta besar kerajaan Matahari Merah datang ke ibu kota dan bertemu ayah saya. Dia menawarkannya kepadanya, tetapi tidak pernah ada gunanya baginya. Karena kamu menginginkannya, aku memberikannya kepadamu. Luliu tersenyum. Itu memang teknik militer, lumayan. Ningki dengan santai melemparkan mantra penghancur tentara ke Dagozi. Keterampilan Dagozi saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menangkap mantra penghancur tentara di tangannya. Setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Terima kasih Tuan Muda, terima kasih Tuan Muda. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Zhang Long dan Zhao Hu sedikit cemburu. Kedua teknik budidaya mereka hanya tingkat mendalam kelas menengah. Yue R kecil cemberut dan berkata, Tuan Muda, kakak sudah memiliki teknik kultifasi, tetapi Linger dan saya tidak. Zuo Linger selalu menjadi pengikut Little Yue R. Selama Yue kecil berbicara, dia akan menganggup dan berbisik, iya. Kalian berdua nakal, kenapa terburu-buru? Aku sudah menyiapkannya untukmu. Ningki menggaruk hidung dan tertawa. Sedikit senyuman muncul di wajah Lu Liu. Kamu benar-benar menyayangi kedua anak kecil ini. Tentu saja, mereka berdua adalah adik perempuanku. Ningki tertawa. Tuan Muda sangat baik pada kami, kata Da Gou Xi. Saya belum pernah melihat seseorang sebaik Tuan Ning. Zhao Hu berkata dengan wajah datar. Zhang Long mengangguk setuju. Sepertinya kemampuanmu untuk memenangkan hati orang tidaklah buruk. Lu Liu menutup mulutnya dan tertawa. Ningki memutar matanya. Apa maksudmu memenangkan hati orang? Aku benar-benar baik, jadi semua orang setuju. Nona Lu Liu, menurutmu aku baik. Lu Liu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ningki akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Jejak kemerahan muncul di wajahnya. Ia tersenyum dan berkata, Bagus. Kalau tidak, kenapa kau memberikan begitu banyak pil pada balai seratus ramuanku? Pil yang bisa disuling oleh ayahku dan sepuluh Grandmaster Alkimia lainnya dalam sebulan tidak sebanyak milikmu. He he. Ningki tersenyum bangga. Kemudian dia mengeluarkan delapan ratus pil pembudidaya roh dan seratus pil pertarungan khusus dan memberikannya kepada Lu Liu. Dia kemudian memberinya dua ratus pil pertarungan khusus lagi. Seratus di antaranya untuk jamu kali ini. Yang lainnya adalah hadiah pribadiku untukmu. Kamu bisa menggunakannya sesukamu. Jejak kegembiraan melintas di wajah Lu Liu. Terima kasih. Setelah Lu Liu pergi dengan gembira, Ningki mulai mengajari Dagozi dan dua teknik budidaya lainnya. Seni tentara patah relatif sederhana, dan Dagozi hanya perlu setengah hari untuk memahaminya. Kemudian, Ningki memberinya lima puluh pil mutan dou tingkat menengah tingkat kuning dan menyuruhnya kembali ke kamarnya untuk memadatkan douki. Karena seni sembilan bulan adalah sisa dari metode budidaya tingkat dewa, metode budidaya tingkat dewa biasanya lebih mendalam. Takut UR dan Zuolinger kecil tidak mengerti, Ningki dengan hati-hati mengajari mereka. Melafalkan mantra saja membutuhkan waktu seharian penuh. Pada hari kedua, mereka akhirnya memahami dan memasuki tahap pemurnian kipertarungan. Ningki mengambil pil pertarungan khusus dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Tak lama kemudian, peluit terdengar dari sisi Dagozi. Mendengar ini, sedikit senyuman muncul di wajah Ningki. Dagozi telah menyempurnakan kipertarungannya dan secara resmi menjadi douze bintang satu. Melihat ke atas, UR kecil dan Zuolinger sedang duduk bersilat tidak jauh dari Ningki. Tubuh mereka sudah bersinar redup. Ekspresi keduanya terkadang cemberut dan terkadang santai. Sepertinya mereka juga sedang melalui tahap penting. Sehari berlalu dan keduanya masih dalam kondisi ini. Ningki sedikit mengernyit. Hari kedua berlalu dalam sekejap mata. Hari ketiga. Hari keempat. Sampai hari kesepuluh. Di depan pintu, Zuosi dan Dagozi berdiri dengan cemas. Zauhu menghibur mereka. Nona Zuo, Dagozi, Anda tidak perlu khawatir. Dengan Grandmaster Ning di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada kedua bayi itu. Saya pernah mendengar bahwa semakin tinggi tingkat metode kultivasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memadatkan pertempuran Ki. Kamu seharusnya bahagia. Dagozi berlatih metode kultivasi tingkat mendalam kelas atas hanya dalam sehari dan memadatkan Ki pertempuran. Kedua bayi itu tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan apapun selama lebih dari 10 hari. Tampaknya mereka berlatih dengan sangat baik. Metode budidaya yang luar biasa. Mendengar itu, Dagozi tahu bahwa apa yang dikatakan Zauhu sangat masuk akal, tapi dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Dia hanya memiliki satu adik perempuan ini, dan jika sesuatu terjadi pada UR kecil, bagaimana dia bisa bertatap muka dengan orang tuannya yang sudah meninggal. Zuo Si sedikit lebih baik. Dia tersenyum pada Zauhu, terima kasih saudara Zauhu. Zauhu menggaruk kepalanya dan tertawa, sama-sama, sama-sama. Seratus. Mereka belum keluar. Tuan ketiga Ning bertanya sambil tersenyum. Zhang Long dan Zauhu menjawab dengan hormat, Tuan ketiga, mereka belum keluar. Tuan ketiga Ning menganggup ketika sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Kintang yang membutuhkan lebih dari 10 hari untuk menyingkat pertempuran Ki. Kebanyakan memakan waktu setengah hari, bahkan ada yang memakan waktu 2 hingga 6 hari. Hanya keturunan keluarga Kekaisaran yang membutuhkan begitu banyak waktu untuk menyingkat pertempuran Ki. Masalah apa yang akan ditimbulkan oleh anak ini? Tuan ketiga Ning bergumam di dalam hatinya, tetapi sedikit harapan muncul di matanya. Lima hari lagi berlalu. Di dalam ruangan, Ning Ki terus memberi mereka pil gayung khusus. Dari 600 pil gayung khusus yang asli, ia hanya tersisa sedikit lebih dari 100. Ini berarti UR kecil dan Zuolinger telah menghabiskan total 500 pil gayung khususnya. Bahkan Ning Ki hampir tidak bisa duduk diam. Mantra Gadis Zodiac 9 Yin hanyalah sebuah fragment. Bagaimana bisa begitu sulit memadatkan Betel Ki? Tiba-tiba, cahaya merah muda pucat muncul dari kedua gadis itu. Wajah mereka merona dan samar-samar memancarkan aroma yang menggoda. Ning Ki tercengang ketika dia tidak memperhatikan. Dia baru sadar ketika mereka berdua menjabat lengannya. Pada saat ini, UR kecil dan Zuolinger masing-masing memegang lengan Ning Ki dengan kekhawatiran di mata besar mereka. Melihat Ning Ki sudah bangun, mereka menghela nafas lega. Tuan Muda, ada apa? UR kecil tercengang ketika dia berbicara. Suaranya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Jika harus dideskripsikan, rasanya manis, sangat manis. Zuolinger juga berbicara, Sister UR, mengapa suaramu berubah? Dia segera menutup mulutnya begitu dia selesai berbicara. Karena suaranya sama persis dengan suara Zuolinger, seolah-olah mereka kembar. Jika seseorang tidak membedakannya dengan cermat, mereka tidak akan dapat mendengar perbedaannya sama sekali. Metode kultivasi macam apa mantra gadis sodiak 9 yin ini? Kedua bocah nakal ini hampir membuatku terpesona. Ini jelas merupakan metode kultivasi yang jahat. Ning Ki diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya dan berpikir, Tuan Muda, mengapa suara kami berubah? UR kecil sedikit mengernyit. Tubuhnya yang berumur 10 tahun memancarkan pesona yang ekstrim. Ini seharusnya disebabkan oleh metode budidaya. Ning Ki mengerutkan alisnya. Sepertinya seni perawan 9 yin polaris memiliki efek mengubah temperamen seseorang. Kemungkinan besar itu adalah sejenis teknik pesona. Long Jiutian, lelaki tua itu, sebenarnya tidak memperingatkannya sebelumnya. Edarkan ki pertempuranmu dan biarkan aku melihatnya. Kata Ning Ki. Kedua wanita itu mengangguk. Segera setelah itu, kombat aura berwarna merah muda pucat muncul dari tubuh mereka. Perlahan-lahan mengembun menjadi bunga sakura yang jatuh dari langit. Ayah, cantik sekali. Kedua gadis itu dengan gembira berteriak dan mengulurkan tangan mereka untuk meraihnya. Bunga sakura yang terkondensasi dari betel ki jatuh ke tangan mereka dan segera menyebar, namun mereka tetap bersenang-senang. Douze bintang satu sebenarnya memiliki fenomena yang tidak biasa. Wanita kalajengking 9 yin ini tidak mungkin memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada teknik prajna gajah naga milikku. Ning Ki sedikit terkejut. Di saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa fenomena ini juga memiliki efek mencuri pikiran seseorang. Tidak lama lagi mereka akan menjadi kekasih impian semua anak muda di ibu kota. Ning Ki menghela nafas. Yue kecil, Zuo Linger, kemarilah. Ekspresi Ning Ki menjadi serius. Saat keduanya melihatnya, mereka terkejut. Mereka mengira telah melakukan kesalahan. Mereka menundukkan kepala dan berdiri di depan Ning Ki. Berjanjilah padaku, di masa depan, cobalah untuk tidak menunjukkan Ki pertempuranmu di depan orang lain sebanyak mungkin. Ning Ki berkata dengan serius. Ya, Tuan Muda. Keduanya menjawab dengan manis. Suara mereka sangat lembut. Lalu, senyuman muncul di mata cerdas Little Yue. Tuan Muda, apakah pertempuran Ki kita terlalu aneh? Ki pertempuranmu tidak aneh, jarang terjadi. Saya khawatir orang-orang kekaisaran Kintang belum pernah melihat Ki pertempuran semacam ini. Bagaimana jika orang jahat menangkapmu dan memotongmu untuk penelitian? Ning Ki mengancam. Meskipun mereka tidak tahu apa arti memotongnya untuk penelitian, mata Yue R. kecil dan Zuolinger menunjukkan sedikit ketakutan, terutama Yue R. kecil. Bayangan tertangkap oleh orang jahat masih tersembunyi di lubuk hatinya yang terdalam. Ketika Ning Ki menyebutkannya, dia sangat ketakutan hingga lengannya gemetar. Melihat ini, Ning Ki tertawa. Jangan takut. Dengan Tuan Muda di sini, saya akan membunuh satu orang jahat. Jika sepasang orang jahat datang, saya akan membunuh sepasang. Tentu saja, Anda juga harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Itu benar kekuatan. Iya, Tuan Muda, saya pasti akan bekerja keras dan membunuh orang-orang jahat yang saya lihat di masa depan. Yue R. kecil mengepalkan tangannya. Zuolinger berkata, Saudari Yue R., aku akan membantumu membunuh orang-orang jahat itu. Yue R. kecil mencium Zuolinger. Sister Linger, ayo kita bunuh orang-orang jahat itu bersama-sama di masa depan. Kemudian, Ning Ki membawa mereka keluar ruangan. Dagouzi dan Zuolinger jelas merasa lega. Pada saat yang sama, semua orang dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Yue R. kecil dan Zuolinger. Zuolinger memikirkan apa yang dikatakan Zauhu barusan dan tiba-tiba merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tampaknya Zauhu benar, tingkat teknik budidaya mereka harus sangat tinggi. Jika tidak, tidak akan ada perubahan nyata seperti itu. Kakak laki-laki, Yue R. kecil dengan gembira tersenyum pada Dagouzi. Dagouzi berkata dengan kaget, suaramu. Suaraku karena teknik kultivasi. Baiklah, kembalilah, tidak ada yang bisa dilihat. Ningki melambaikan tangannya dan para pelayan yang suka menonton kesenangan itu dengan cepat berbalik dan pergi. Tuan ketiga Ning menatap kedua gadis itu beberapa saat dan berkata kepada Ningki, sepertinya teknik kultivasi yang mereka praktikkan tidak biasa. Lumayan, lumayan. Dalam waktu sesingkat itu, mereka mampu melatih tiga bintang satu. Doze untukmu. Ini hampir sama dengan keluarga-keluarga top itu. Ningki tersenyum dan berkata, keluarga besar itu memiliki banyak murid dan sulit untuk mendistribusikan sumber daya budidaya. Saya hanya memiliki tiga orang ini di sini, jadi tentu saja, sumber daya akan lebih fokus. Tidak mengherankan jika mereka memilikinya. Kecepatan. Jika Tuan ketiga bosan, Anda juga dapat membantu saya melatih ketiga orang ini. Tuan ketiga Ning tertawa dan berkata, apakah Anda meminta bantuan saya? Ningki tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah Tuan ketiga Ning akan membantu? Tuan ketiga Ning tersenyum dan berkata, ingat, Anda harus memberi saya jatah. Tidak masalah. Ningki mengangguk. Dalam setengah bulan berikutnya, Ningki dan Tuan ketiga Ning menemukan bahwa kecepatan kultivasi UER kecil dan UE kecil sangat cepat. Ketika Dagozi menjadi Doze bintang 2, keduanya sudah menjadi Doze bintang 6. Dengan kecepatan ini, tidak mengherankan jika mereka menjadi Dadozi dalam waktu setengah tahun. Dagozi mengira itu karena bakatnya yang buruk. Dalam rasa malunya, dia berlatih lebih rajin lagi. Dilampaui oleh adiknya sendiri membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. 100 Sekte Ramuan Berita tentang pertarungan Pilduan Linsu dan Ningki telah diterima oleh para tetua sekte bahkan sebelum mereka berdua kembali ke sekte tersebut. Oleh karena itu, saat mereka berdua masuk ke sekte tersebut, mereka segera diundang oleh tetua pertama. He Song dan Duan Linsu dengan hormat berdiri di depan seorang tetua yang tampak galak. Tetua ini adalah salah satu dari tiga Doozong terhebat dari 100 Sekte Ramuan. Tetua pertama dari 100 Sekte Ramuan, Namuo Wujin. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.